Dan disini terlihat ya Dennis yang lagi pakai baju dan bersiap-siap untuk berangkat kerja Sementara itu terlihat Sakinah yang membantu merapikannya Kemudian disini terlihat ya bagaimana Sakinah yang memuji sang suami Suamiku ganteng banget Tentu saja Dennis pun jadi tersenyum-senyum Sementara itu disini terlihat Flora yang lagi asik bermain dengan anak-anak Kemudian terlihat Tante Sinta yang berkata kepada Fadil Kalau pernikahannya dengan Flora hanyalah bohongan Dan tentu saja Fadil kaget banget ya ketika mendengar Tante Sinta berkata seperti itu Sementara itu terlihat yang lagi-lagi disinikahnya dikawal mama Dan lagi-lagi mama Lauza tuh ngejok-jokin supaya Kania itu putus sama Rangga Jangan lagi berhubungan sama Rangga Sementara itu terlihat Fadil yang sangat kaget ketika dia membalikkan kursi itu Dan ternyata di kursi itu ada Aurel Dan memang makin lama si Aurel ini makin menyebalkan Ya dia tuh malah justru mau memaksakan cintanya pada Rangga Padahal Rangga tuh gak cinta sama Bahkan disini terang-terangan Aurel mengatakan kepada Rangga Kalau dirinya akan merebut Rangga dari Kania Tante itu sering komunikasi sama Om Bram ya Berarti saya bisa kasih tau polisi Sementara itu terlihat ya Fadil yang lagi teleponan sama Tante Sinta Dan Fadil mengetahui kalau ternyata Tante Sinta tuh sering hubungan sama Om Bram Tante komunikasi sama Nara Pidana yang jadi burunan Ya tentu saja Tante Sinta kaget ya Ternyata rahasianya lagi-lagi terbongkar oleh Fadil Yang pada akhirnya nanti Fadil akan memanfaatkan itu Untuk membuatnya nikah beneran sama Flora Sementara itu terlihat ya Aurel yang berada di dekat Fadil Dia pun kaget banget ya mendengar apa yang dibilang Dan tentunya pasti makin penasaran kan Dengan kelanjutan Bida dari Surgamu Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 hari ini Dan kira-kira bagaimanakah nanti kelanjutannya Sepertinya memang bakal semakin seru Pokoknya kalian harus stay tune terus ya Sambil buka sambil nonton Bida dari Surgamu Simak kelanjutannya hanya di HGTV Dan jangan lupa terus dukung Shifa Family Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Bye-bye